Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Korban yang hilang sejak banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Luwu ditemukan meninggal. Seorang pemuda tewas diduga ditembak seorang anggota TNI AL di kota Makassar. Tiga pemuda terduga pelaku pengroyokan yang menyebabkan korbannya meninggal di Kabupaten Maros berhasil dibekuk polisi. Seorang warga negara asing asal Pakistan merampas uang di kasir minimarket. Modusnya terduga pelaku berdali akan menukarkan mata uang asing. Seorang WNA asal Pakistan merampas uang dari kasir minimarket di Jalan Poros, Patalasang, Kabupaten Goa. Modusnya ia berbelanja dan ingin menukarkan mata uang asing. Karyawan minimarket sempat menolak dan memintanya ke tempat penukaran mata uang asing. Namun terduga pelaku akhirnya berhasil merampas uang 2 juta rupiah. Kini polisi pun tengah memburu terduga pelaku yang diketahui menggunakan visa kunjungan wisata tersebut. Modusnya kan datang berbelanja, modus berbelanja untuk menukar uang real ke rupiah. Dia tidak sebutkan berapa real, cuma ingin menukar uang. Kalau boleh tahu itu warga negara asal mana? Menurut informasi dari masyarakat, dia warga negara WNA Pakistan. Tiga pemuda terduga pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia di Kabupaten-Kabupaten Maros berhasil dibekuk oleh polisi. Pembunuhan ini dipicu salah satu pelaku yang tersinggung oleh bunyi klakson sepeda motor korban. Salah satu terduga pelaku pengeroyokan terhadap seorang pemuda di wilayah sekitar kecamatan Turikale, Kabupaten Maros 29 April lalu ditangkap personel Jatan Ras Polres Maros. Tersangka yang dibekuk di sebuah rumah langsung menunjukkan barang bukti berupa badik yang digunakannya untuk menikam korban hingga tewas. Polisi juga telah menangkap dua rekannya yang ikut membantu pengeroyokan tersebut. Ketiganya nekat mengeroyok korban hingga tewas hanya karena salah satu pelaku tersinggung dengan bunyi klakson motor korban. Korban atas nama Demis hendak datang mengunjungi rekannya yang bernama Muhammad Putra sebagai saksi di rumah posnya di TKP. Pada saat Demis tiba di kosan yang bersangkutan naik motor kemudian membunyikan klakson motornya dengan interval waktu yang panjang. Yang mana tersangka Iqbal Rahman alias Ancoh ini bereaksi dan tersinggung. Akibat perbuatannya ketiga tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Rais Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Seorang residivis kasus pencurian dibekuk tim Resmopolda, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap usai mencuri uang dalam kotak amal masjid di Kabupaten Pangkep. Pencuri ini kabur usai mencuri uang dalam kotak amal masjid di Kecamatan Minas saat ini. Kabupaten Pangkep pada 17 April 2024 lalu. Setelah diselidiki tim Resmopolda, Sulawesi Selatan menangkap pelaku rais 37 tahun di kediamannya di Kabupaten Takalar. Polisi juga minta berupa sisa uang curian senilai 1 juta 900 ribu rupiah dan tang untuk mencungkil kota amal. Modusnya pelaku berpura-pura beribadah ketika situasi masih mulai sepi. Pelaku langsung mencongkel kota amal kemudian mengambil seluruh uang. Usai mencuri pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor. Pengurus masjid kehilangan sekitar 6 juta rupiah. Pelaku tersebut melaksanakan kegiatannya dengan mencongkel kota amal masjid tersebut. Padahal perubian dari Polres Pangkep adalah 6 juta rupiah. Pelaku yang merupakan residu bisnis kasus pencurian ini dibawa kema Polres Pangkep. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Seorang siswi SMP di Kota Makassar menjadi korban pelecehan seksual di Indekos. Ironisnya, pelaku adalah ayah kandungnya sendiri. Seorang ayah di Kota Makassar berinisial MH, 46 tahun tega, melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya sendiri, AS, 13 tahun. Pelaku meminta agar anaknya yang duduk di kelas 1 SMP itu ikut tinggal di sebuah Indekos di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Rhea, Kota Makassar. Pelaku dan istrinya yang menetap di Kabupaten Selayar diketahui telah berpisah. Modusnya, pelaku meminta korban memijatnya dan perbuatan tak senonohnya dilakukan. Merasa aneh melihat kelakuan ayahnya, korban langsung meminta tolong kepada guru sekolahnya dan ibunya di kampung. Pada saat itu, orang tuanya berada di selayar dalam hal ini memakannya. Pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Pelindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kita beralih ke informasi yang lain. Makanan khas Jepang kini ramai dicumpai di Kota Makassar. Bayangkan lesetnya mie ramen yang kerap muncul di film-film Jepang dan anime. Kenyalnya mie yang dibalut rasa kuah yang gurih dan kental membuat ramen selalu jadi primadona. Yuk, saya ajak Anda untuk mencicipi mie ramen. Ramen, siapa yang tak kenal dengan kuliner asal negeri Sakura 1 ini? Mie yang disiram kuah kental dan diberi daging juga telur rebus ini, tak hanya disukai oleh warga Jepang. Ramen kini jadi primadona di Kota Makassar. Seperti kedai ramen di salah satu mal di Kota Makassar yang ramai dikunjungi pecinta kuliner Jepang ini. Tersedia 12 pilihan varian mie ramen yang siap memanjakan lidah pengunjung. Semua bahan baku yang digunakan telah bersertifikat halal yang diambil dari bahan-bahan lokal. Kuah ramen yang umami ini diklaim persis seperti kuah ramen di Jepang. Kuah ramen hasil dari teknik memasak selama 8 jam untuk mendapatkan sari kolagen ayam. Hasilnya pun dijamin bisa menggoyang lidah warga Kota Makassar. Apalagi Anda juga bisa memesan tingkat pedas sesuai selera. Terus untuk yang lainnya overall enak sih, recommended banget. Pertama pasti ada sambal tumisnya juga ya. Biasanya di tempat-tempat lain itu bukan cabai potong doang atau mungkin sambal saus ya. Nah ini ada sambal tumisnya, terus juga beberapa gorengannya juga mungkin saya perhatikan juga ada beberapa yang baru ya. Terus minumannya-minumannya juga recommended, enak. Itu sih yang baru. Kalau kita lihat ramen-ramen di Makassar itu belum ada dengan harga yang Rp30.000an punya kuah yang gurih dan kental. Nah dengan adanya sakit ikan halal, terus kemudian kuah gurih dan kental, kami yakin haraku ramen ini bisa menjadi salah satu destinasi ramen favorit masyarakat Makassar. Tidak hanya ramen saja, ada beragam jenis gorengan khas Jepang seperti gyoza, tempura, fish stick, udon, hingga cakwe untuk menemani ramen Anda. Jadi bagi Anda pecinta makanan Jepang atau sedang berguruh kuliner enak di Kota Makassar, ramen bisa menjadi pilihan menu untuk dicoba. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi makiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!